sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di awal tahun 2022 mulai dari minyak tempe dan tahu daging sapi hingga gas LPG lalu bagaimana kondisi para pedagang yang saat ini masih tetap berjualan berikut liputannya pengaruh banget pengaruh banget dah harganya bukan dan malah turun malah naik percikonya tukang-tukang ya apa adanya gitu pengaruhnya banyak sih pengaruh banget sih soalnya kan kalau misalkan harga naik kayak gitu kan otomatis juga kita ngatur harga yang lainnya bingung walaupun harus ditekkin juga gak ditekkin banyak-banyak takut pelanggan juga juga kecewa gitu jadi gimana kitanya ngatur aja sih kita ikin sih kan kita belinya udah naik enggak enggak banyak sih naikin standar aja agar harga penjualan enggak bisa dinaikin sendiri tergantung kalau disuruh sama bos naik dari pabrik bisa saya naikin kalau naik sendiri nggak bisa solusinya ya balik lagi itu mau nggak mau kita tetap harus tekin harga jualnya soalnya kan kita juga kan buat nutupin yang lain ya nutupin bahan baku nutupin operasional kalau misalkan nggak ditekkin juga nggak ketutup paling juga belum lama ini kan kita tekin tapi nggak terlalu banyak sih tapi Alhamdulillah customer semua ngerti sih ya mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga biar masyarakat juga bisa kebeli lah nah ini an harganya jangan tinggi-tinggi tuh kalau harapan dari pemerintah saya minta kalau bisa ya harus kasihan lah sama orang kecil harus kasihan sama orang kecil gitu jangan terus naik-naik terus kalau bisa tapi nya kalau nggak bisa ya terserah dia aja yang penting adanya aja harapannya sih yang jelas supaya bahan-bahan baku kayak gini tuh bisa cepat turun ya soalnya kasihan pedagang-pedagang khususnya dalam wk5 UMKM kayak kita ini kalau harus semua bahan naik kan susah juga untuk ngaturnya gitu karena banyak juga yang kita apa pengeluaran yang kita keluarkan juga banyak gitu nggak cuman dari bahan baku aja yang kita pikirin gitu sedangkan bahan baku naik terus juga jadinya kitanya bingung ngatur-ngaturnya gimana berharapnya sih buat pemerintah biar supaya cepat aja lah diturunin gitu harga gila yang naik kasihan para pedagang dan UMKM yang lainnya selamat menikmati